Boleh Pak, saya dulu Pak Ngapak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran. Jadi ada beberapa hal Pak yang terkait dengan anggaran. Tentu saja pembahasan kita hari ini terkait dengan anggaran dan tentu saja anggaran berbasis pada isu-isu yang dikelola. Yang pertama ini, kembali soal judi online ya Pak. Pada rapat yang lalu, tanggal berapa nih ya catatannya? Rapat terakhir itu tanggal 19 Maret begitu. 19 Maret Bapak mengatakan bahwa kominfo itu sudah memblokir 800 ribu judi online gitu ya. Namun, dan kemudian perputaran pada tahun 2023 itu sebesar 327 triliun. Nah, transaksi online kembali terjadi judi online ini antara bulan Januari sampai Maret 2024 itu telah mencapai 100 triliun. Berarti enggak efektif dong. Sementara kan Bapak tindakannya selama ini strateginya menggandeng OJK. Menutup, apa namanya, rekening-rekening yang terkait dengan judi online. Nah, kalau ternyata tidak efektif, karena ini terkait dengan masyarakat menengah ataupun kelas bawah Pak, apa yang akan Bapak lakukan begitu? Yang akan Bapak lakukan untuk memblokir judi online ini begitu? Kok enggak efektif juga? Nah, apakah strategi yang Bapak sebutkan itu sudah masuk ke dalam anggaran 2025? Kan saya baca udah nih, pencegahan terhadap judi online dapat digunakan efektif atau tidaknya, saya enggak tahu. Tapi Bapak minta anggaran di tahun 2025 untuk pencegahan ini. Itu pertanyaan saya Pak, Bapak sudah menjanjikan dan implementasinya seperti apa? Kalau kenyataannya sampai hari ini berlanjut terus dan kelihatannya semakin parah. Karena baru berapa bulan pun sudah 100 triliun transaksi uangnya begitu. Nah, yang kedua Pak, kominfo akan membentuk DMS. DMS ini Dewan Media Sosial. Nah, yang bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan bullying di dunia digital sesuai dengan standar UNESCO. Namun Pak, belum ada nih undang-undang yang melandasi DMS tersebut. Bapak akan berpijak pada apa? Dan apakah sama fungsinya dengan Dewan Pers? Itu ya Pak. Nah, yang berikutnya Pak, ini yang saya kira sedang menjadi banyak isu hari ini. Yaitu tanggal 19 Mei, ketika Mas Elon Musk datang ke Indonesia dan resmi meluncurkan Starlink di sini. Yang layanannya internet berbasis pada orbit rendah. Hal ini memunculkan pro dan kontra. Nah, sikap kominfo sendiri itu sebetulnya bagaimana sih Pak? Yang kontranya sudah dipelajari belum? Yang pronya bagaimana? Karena ini kan juga merugikan industri telekomunikasi nasional. Dan kemudian, kalau kami melihatnya, kenapa tidak di 3T saja Starlink itu beroperasi? Kenapa harus di pusat? Apakah memang ada permintaan atau kompensasi yang diminta oleh pihak Starlink? Kalau kami, Pak, berharap jangan membunuh industri telekomunikasi dalam negeri, khususnya telkom itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan ini, karena masih ada permintaan untuk anggaran BTS ya. Saya baca di halaman 12 kalau tidak salah. Ini beberapa yang saya tandain Pak, tapi yang penting-penting saja nih. Di halaman 12 ini, bakti masih meminta uang untuk pembangunan BTS. Pertanyaannya, dengan Starlink ataupun teknologi lainnya, apakah BTS masih diperlukan? Apakah bukan menjadi pemborosan? Apakah ini sudah menjawab apa yang diperlukan dengan lingkungan ataupun kondisi 3T yang dibutuhkan? Pertanyaan saya, BTS itu harus diteruskan? Apa cukup yang sudah ada diselesaikan? Kalau kenyataannya tidak perlu, apakah kita satelitnya Bapak kan Satria sudah beroperasi juga kan? Nah, apakah itu cukup? Begitu. Ini yang terakhir, yang saya kira cukup apa, kami sedang menyusun Undang-Undang Penyiaran, RU Penyiaran. Saya ingin penjelasan dari yang terkait dalam hal ini, Bapak Menkom Info, saya ingin tahu perbedaan tugas antara KPI dan Dewan Pers. Karena kami menyusun rancangan Undang-Undang ini berdasarkan masukan dari semua institusi, dari masyarakat juga. Dan ini sudah berjalan dari tahun 2012. Aji sudah kita undang, JTI kita undang, namun sekarang kita harus membongkar lagi. Terus terang Pak, ini semua untuk Undang-Undang ini lahir untuk kepentingan kita semua. Tapi kalau dalam perjalanannya kami tidak dipercaya, saya kira kita juga frustrasi dan prihatin. Nah, sekarang saya ingin tolong disebutkan apa pembedaan tupoksi antara KPI dan Dewan Pers. Supaya tidak juga tumpang tindih, tadi soal sanksi, soal sanksi ini kok tidak ada sanksi-sanksinya. Tapi, supaya tidak terjadi tumpang tindih ini, saya minta penjelasan nih. Supaya kita bikin undang-undangnya tenang. Ataupun yang tidak perlu undang-undang, sehingga yang namanya OTT, Ataupun unit, apa tuh, ada, bukan OGD ya, sorry ya. Sorry Pak, unit, apa ya kakak ya, saya lupa ya. Yang bukan OTT, tapi ada di atasnya, ada, ada, yes, UDC. UDC. Iya, UDC. Apakah, saya nggak tahu nih, kita jadi saling curiga apa, terus terang. Ya, saling curiga begitu. Kenapa kok tiba-tiba diributkan begitu. Jadi, siapa sebenarnya yang tidak suka dengan undang-undang ini? Itu pertanyaan saya. Jadi, saya minta penjelasan. Sesungguhnya, apa pembedaan tugas antara KPI dan Dewan Pers itu? Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri.